Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman sempakisme kebetulan hari ini sempak kedatangan tamu dari tim si otan terang tujuh dunia binatang nah di konten kali ini yang akan kita liput adalah kesibukan di kandang sempak saat kami diliput gimana sih mereka tek-tek gambar untuk membuat di tayangan si otan itu semoga konten ini bisa bermanfaat yuk guys Halo sobat sempak apa kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik ya kali ini peternakan sempak fin sedang kedatangan tamu istimewa nih guys mereka yang membawa kamera profesional itu adalah tim dari si otan trans tujuh yaps si otan trans tujuh guys itu loh kayangan hiburan yang berisi edukasi seputar dunia binatang sebelumnya kenalin dulu guys ini namanya Mas Raka dia di si otan sebagai reporter kalau ini Mas Moko ini Mas Saeb dan yang ini Mas Roif mereka ini datang jauh-jauh ke sempak fins untuk meliput si catik gold amadin sama temen-temannya ya seperti Star fins, Owl fins, MG Holland dan yang lainnya untuk mendapatkan footage yang bagus Mas Saeb memasukkan GoPro ke dalam kandang ini bertujuan agar burung fins terbiasa dan tetap nyaman sehingga apabila ingin memasuki farm harus dilepas dulu ya biar burungnya tetap nyaman setiap jenis burung koleksinya sempak fins tak luput dari tek kameranya tim si otan walaupun terkadang burungnya enggak kondusif tapi dengan sabar mereka silih berganti mengambil footage demi footage Ya kurang lebih begitulah guys suka dukanya mengambil video tentang burung kita gerak sedikit nanti burungnya langsung panik dan itu membuat videonya kurang bagus jadi harus sabar seperti yang dilakukan oleh timnya si otan ini salut deh pokoknya selain ambil footage burung tim si otan juga meminta salah satu kru dari sempak fins untuk akting beberapa adegan kami menunjuk mas mat untuk menjadi talent enggak banyak sih adegan yang diambil sama mas mat itu hanya bercerita tentang anakan fins saja namun karena ini untuk tayangan televisi jadi semuanya harus detail dan pengambilan gambar diambil dari berbagai sisi sebagai contoh ini ada shoot tentang glodok dan juga rayung wah mas mat capek enggak ya itu sampai harus tag berulang-ulang karena videonya harus bagus dan detail teman-teman setelah selesai dengan shoot tentang anakan glodok dan juga rayung beralih kita ke owner mas banu dia juga lagi di shoot teman-teman bareng dengan mas raka sebagai reporter disini mas banu dan juga mas raka menjelaskan tentang dua poin yaitu tentang pakan dan juga tentang poster oh iya teman-teman kalau kalian penasaran dengan penjelasan tentang pakan bisa ditonton di konten kita sebelumnya ya linknya ada di deskripsi oke lanjut lagi ke kegiatan berikutnya yaitu mandiin burung kegiatan ini cukup menarik bagi tim si otan bagi mereka ini bisa dijadikan sebagai footage yang bagus alhasil mas banu dan juga mas mat bahu membahu mengeluarkan burung-burung kemudian juga menyiapkan wadah untuk mereka berenang masal namun pada waktu itu terdapat kendala teman-teman karena burungnya takut sama orang-orang yang berada di sekitar kandang maklumlah tamunya cukup banyak jadi kita harus menunggu burung-burungnya relax dan mulai terbiasa dengan kamera-kamera yang ada di sekitar kandang kegiatan terakhir tim si otan di simfak pins yaitu syuting packaging pengiriman paket burung teman-teman for your information sempak pins ini menerima pesanan hingga ke seluruh wilayah Indonesia jadi tutorial packaging ini cukup penting dan perlu untuk diperhatikan agar setiap paket yang dikirim aman dan lancar untuk detail videonya kita akan buatkan di next content ya teman-teman jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari sempak pins halo teman-teman sempak pins akhirnya salah saya juga kegiatan pengambilan konten si otan ya buat dunia binatang si otan tadi yang akan tayang diterang kecil cukup lumayan capek kalau dilihatkan support cukup lumayan ribet harus detailing harus seperti ini tapi ya asyik buat pengalaman saya maupun mungkin bisa ada manfaatnya juga buat teman-teman sekalian saya masih berharap bahwa hal seperti ini bisa memberikan semangat buat kita semua bahwa ternyata film itu menarik buat semuanya bahkan dari stasiun tv dari trans tuju pun tertarik untuk membuat konten tentang finn monggo ditunggu tayangannya di dunia binatang trans tuju maturnun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati